Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kemarin, hari Kamis. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-20, 19, 19, 20, 21. Ini temanya tentang hidup dalam kasih. Jadi ini satu nasihat, tetapi juga satu dorongan. Tuntutan bagi setiap orang Kristen. Jadi bagaimana Paulus melihat pengajaran-pengajaran para rasul yang lain, dan juga khususnya Kristus Tuhan yang dia sembah itu. Ini ada kesimpulan yang sangat menarik dalam Roma 12. Roma 12 dimulai dengan ayat 1 dan 2. Berubahlah kamu, bukan seperti dunia, tetapi bertransformasi. Jadi hidupmu itu diubahkan, dilahirbarukan di dalam kekuatan kasih Kristus. Terus dampaknya, buktinya, hasilnya atau buahnya, ini ayat 19 sampai 21 itu sebagai kesimpulan. Coba kita baca nih ya, kita baca dan kemudian kita akan masuk dalam doa. Roma 12 ayat 19, 20, dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi kasih itu di dalam Alkitab selalu disandingkan dan disejajarkan atau bersama-sama dan tidak terlepas dengan murka Allah. Jadi kita biasa kalau kotba kasih itu jarang sekali membahas murka Allah. Ini jelas dikatakan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi kasih itu tidak membalas. Nah itu maksudnya, jadi Allah yang membalas jangan kamu. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Hakulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita jangan takut ya, jangan gelisah kenapa orang jahat tambah jahat. Itu bukan urusan kita, itu urusan hatinya, urusan Tuhan. 20. Tetapi jika seteru mulapar, ini kan orang lain yang jahat. Sekarang kalau kita ini bagaimana sikap kita? Tetapi jika seteru mulapar, musuh mulapar, orangnya kok benci itu lapar, anaknya lapar, istrinya lapar, suaminya lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kita sedang memberikan satu bara api itu satu peringatan. kamu akan mendapatkan satu murka Tuhan sebenarnya. Kamu akan mendapatkan satu kemarahan Tuhan. Kalau kamu tidak menerima. Dan kalau kamu terus mengusir saya. Nah itu, bara api itu. Ayat 21. Janganlah, ini perintah ya. Ini perintah. Bukan saran. Tapi ini perintah. Jadi pelarangan sebenarnya. Nasihat itu juga mengandung larangan. Janganlah kamu kalah. Kamu dikalahkan. Kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini tidak ada di dalam pengertian dunia timur, dunia barat. Atau pengertian di dalam arti secara pengertian manusia. Orang-orang pandai berhikmat. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kejahatan. Kecuali mereka kembali pada Kristus yang adalah kasih itu. Sendiri. Kristus yang adalah kebaikan itu sendiri. Nah kita bersama-sama bahasin ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bersama-sama dengan kami. Sehingga kami melihat bukan kepada orang lain. Kami melihat akan sikap kami, respon kami. Tetapi di hadapan Tuhan. Hati kami sudah diubahkan. Hidup kami, jiwa kami sudah berpaut dan tertaut dengan keberadaan Tuhan. Dan seluruh sifat-sifat Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan bukan apa yang kami rasakan. Apa yang menjadi kecenderungan hati kami. Apa yang menjadi perasaan kami. Apa yang menjadi pikiran kami. Kebiasaan kami dan pola hidup kami. Tetapi sungguh-sungguh adalah Kristus yang ada dalam hati kami. Dan kami belajar. Walaupun kami terseok-seok. Kami jatuh bangun. Kami kadang-kadang tersesat. Kami bingung. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Engkau mengajar kami. Dan khususnya pada saat-saat seperti inilah. Kami dihantar untuk duduk, belajar, mendengarkan firman Tuhan. Dan menikmati hidup Kristus dalam ucapan kami. Dalam pendengaran kami. Penglihatan kami. Dan perasaan serta seluruh pikiran kami. Tuhan tolong kami. Biarlah roh Tuhan menolong kami untuk bisa terus menyertai kami. Dan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itulah janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Oke, kita hari ini membahas satu yang sangat penting. Dan hari Kamis itu saya lebih ke arah teologianya. Teologis dan sebenarnya lebih ke arah filosofis. Karena pembahasan-pembahasan teori-teori yang sangat dalam. Dan kalau hari Sabtu itu saya membahas tentang hal-hal yang bersifat praktis dan aplikatif. Kita akan membahas ayat-ayat ini. Dan khususnya kebaikan mengalahkan kejahatan. Kenapa hanya kebaikan atau di dalam kasih Allah itu. Hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Kalau kita melihat bahwa kebaikan itu adalah keluar dari kasih Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah baik. Dan Allah itu adalah Allah yang tidak pernah merancang orang untuk dijatuhkan di dalam kejahatan. Artinya tidak merancang orang itu digerakkan berbuat dosa. Bukan, tapi Allah menetapkan dosa betul. Tetapi Allah tidak sebagai aktornya, sebagai yang disalahkan. Pak, bagaimana ini? Kok orang berdosa ditetapkan Tuhan, tapi Tuhan tidak ikut di dalam dosanya? Ya, karena apa itu kejahatan? Apa itu dosa? Kita harus tahu betul bahwa dosa atau kejahatan kegelapan itu karena tidak adanya kebaikan, tidak adanya kasih, tidak adanya belas kasihan dari Tuhan, dan tidak adanya sifat-sifat Allah dalam diri orang itu yang dicabut oleh Tuhan. Yang Tuhan tidak mau memberikannya. Jadi itu hak Tuhan, hak Allahnya dia, keilahian dia. Hak Allah, prerogatif, hak istimewa Tuhan. Jadi saya mau mengasihkan waktu tidak, itu kerelaan Tuhan. Bukan karena kamu. Kamu adalah orang yang jatuh dalam dosa. Ini penting sekali kenapa? Karena prinsip inilah yang membuat kita berbeda dengan seluruh kepercayaan agama dan pendapat apapun. Karena hanya Allah yang bisa mengalahkan kejahatan, karena Allah adalah selalu baik, karena Allah adalah kasih. Jadi bukan pada diri kita, bukan pada tingkah laku kita, bukan karena keagamaan kita, bukan. Itu semua adalah satu yang saya sebut sebagai kekuatan yang tidak bisa disamakan dan ditandingi oleh iman dari kepercayaan yang lain. Karena ini hanya Kristus yang bisa memberikan hal seperti ini. Jadi kebaikan mengalahkan kejahatan. Kita akan belajar bersama-sama. Pertanyaannya begini, mengapa mustahil mengalahkan kejahatan? Jadi kita tidak mungkin mengalahkan kejahatan itu sangat mustahil. Kenapa tidak mungkin mengalahkan kejahatan dengan kejahatan? Kita akan bahas ini, ayat yang ke-14. Roma 12 ayat ke-14. Kata-kata ini sebenarnya sangat duaku sekali. Tetapi secara teori banyak orang Kristen tidak bisa melakukan ini. Banyak kita itu kalau sudah marah, kalau sudah benci, kalau sudah emosi, wah kita itu tidak ingat Tuhan. Tidak ingat kasihnya Tuhan. Tidak ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita dikuasai dengan manusia lama kita. Kita dikuasai dengan perasaan kita yang cenderung ingin membalas. Dan kita bukan membalas langsung. Tetapi karena kita mungkin tidak ada kekuatan, tidak berani juga, mungkin takut juga. Akhirnya kita mendengki di dalam hati. Kita membenci orang itu dalam hati. Karena itu termasuk pembalasan. Membalas dengan apa? Dengan membencinya dalam hati. Dan orang yang membenci yang marah disebut oleh Tuhan Yesus adalah pembunuh. Jadi kita ini setiap hari membunuh orang. Kenapa? Karena benci, marah. Kita itu membunuh orang. Menurut pandangan rohani yang sangat dalam. Jadi kemarahan itu adalah pembunuhan. Kita lihat. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-14. Saya baca dari 13. Demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi bantulah. Dan selalu usahakanlah memberi dirimu, memberikan tumpangan. Jadi seorang perhatikan. Orang Kristen itu bukan orang yang tangannya itu selalu membuka. Tapi orang Kristen tangannya itu selalu memberi. Tangannya itu selalu memberkati. Tangannya itu selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih Allah. Menyalurkan kemuran Allah. Jadi kalau kita lihat. Kasih itu membuat kita mampu. Dan membuat kita itu memberkati. Dan kita orang-orang tanda petik kaya di dalam rohani. Walaupun kita tidak punya. Tapi kita bisa memberi orang. Kita bisa menolong orang. Kita bisa melakukan kasih Tuhan. Itu bukan karena kekayaan. Bukan karena kepintaran. Bukan. Tapi karena ada Kristus dalam hati kita. Nah itu secara otomatis itu mengalir. Jadi bantulah orang-orang yang kekurangan. Usahakanlah dirimu. Selalu memberikan tumpangan. Jadi usahakanlah. Usahakanlah itu artinya. Bahwa kita ini harus mendidik kita. Kita harus mendidik diri kita. Kita harus didisiplin. 14. Berkatilah siapa yang menganiai kamu. Berkatilah. Dan janganlah mengutuk. Kalau kita mengutuk orang yang mengutuk kita. Membenci orang yang membenci kita. Mencaci maki orang yang mencaci maki kita. Kita tidak beda dengan orang itu. Jadi kalau kamu tidak mengampuni saya. Saya tidak akan mengampuni kamu. Kalau saya tidak mengampuni kamu. Kamu harus mengampuni saya. Itu adalah hukum balas dendam. Balas-membalas. Dalam arti bahwa orang bisa mengampuni kita. Kita bisa mengampuni orang. Bukan karena tuntutan. Bukan karena hal yang ada di dalam diri orang itu. Sehingga kita nuntut orang itu. Itu bukan hak kita. Membalas menuntut bukan hak kita. Kita bisa mengasih. Bukan karena orang itu akan membalas kasih kita. Tuhan mengasih kita. Mengampuni kita. Bukan karena saya bisa membalas mengampuni Tuhan. Tetapi kita harus menyalurkan hati kasih Tuhan. Pengampunan Tuhan kepada orang-orang. Yang bisa kita ampuni. Bisa kita kasih. Kalau Allah bisa mengasih dosa kita. Bisa mengampuni dosa kita. Dan kemudian kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain. Berarti kita tidak layak menerima kasih yang besar itu. Kalau kita menerima kasih yang besar. Pengampunan yang tak terbatas itu. Dalam hati kita. Itu menunjukkan bahwa saya bisa sebagai orang yang sudah menerima kasih. Mengasih orang yang memusuh kami. Karena saya dulu memusuh Tuhan juga dalam dosa saya. Jadi ini kita harus belajar baik-baik. Karena ini satu sikap bagaimana kita melihat orang yang paling mengusik kita. Orang yang paling, kalau orang Jawa mengatakan benceno. Orang yang paling membuat saya itu sangat, wah pokoknya ini orang kurang ajar sekali. Keterlaluan. Nah, kita sering menghadapi orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau itu saudara seiman kita. Apakah itu adalah orang yang percaya pada Kristus sama-sama. Setelah kita harus diberikan satu kekuatan seperti di dalam firman Tuhan juga. Di dalam polosatoyat Roma. Dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Hendaklah damai sejata Kristus menguasai hidupmu. Jadi sesuai kalau kita menjadi orang yang dikuasa oleh damai si catra. Dikuasa oleh pengampunan. Dikuasa oleh kasih Tuhan. Kejahatan itu, itu tidak bisa mengalahkan kita. Kan tidak mungkin Pak. Saya kan tidak berbuat jahat. Nah, kamu membalas. Kamu bersikap terhadap orang itu. Dalam hatimu tidak bisa membalas karena takut membencuk orang. Atau kalau kita dipukul orang karena kita lemah. Perempuan gitu kan. Wah, dalam hati kita kan mencaci maki luar biasa. Kurang ajar, tapi tidak berani. Nah, kita membalasnya dengan apa? Dengan kepasifan kita. Dengan kita tidak mampu membalas, tapi kita membalas dalam hati kita. Itu sama saja. Sama saja. Sama apa? Ya, sama. Kita dengan orang itu sama. Cuma kita tidak kelihatan karena takut. Kita dalam hati kita merusak diri kita. Jadi, kalau kita membalas kepada orang lain, orang lain yang kena gitu kan. Orang lain kena fisiknya. Tapi kalau kita membalas dalam diri kita, dalam hati kita, kita pasif, yang kena kita. Yang sakit nanti kita, yang stres kita, yang mengalami banyak depresi mental atau sakit jiwa, itu kita nanti. Dan kalau saya pikir-pikir, orang Kristen itu enggak ada yang sakit jiwa sebenarnya. Orang Kristen itu sehat jiwanya. Karena kasih Allah itu, itu membuat depresi satu kekhawatiran itu menjadi ditaklukkan oleh kasih Tuhan. Tapi kebanyakan kita itu cenderung, secara alami, kita itu selalu, ya itulah dalam dosa-dosa kita. Dan Tuhan katakan, usahakanlah, kalahkanlah. Nah, itu jelas sekali. Kalahkanlah. Kejahatan, dosa itu dengan kasih. Karena kasih menutupi banyak dosa-dosa kita. Karena kasih dan kebaikan Allah itu mengalahkan kejahatan. Ini jelas sekali ya. Nah, barulah ayat 15 dikatakan demikian, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Menangislah dengan orang yang menangis. Baru kita mampu mengerti orang lain, bagaimana orang itu susah. Wah, kita bisa mengerti. Bukan hanya diri kita yang mau dimengerti, tapi kita bisa ngerti. Iya ya. Kalau kita ngalami seperti ini, bagaimana? Nah, di situ. Karena posisi kita juga sama, posisi orang berdosa. Yang dulu kita sudah dilahirbarukan. Ayat yang 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik, apa yang bisa menolong orang. Apa yang bisa membuat orang itu mendapatkan kasih Allah, kemurahan Allah dalam hidupnya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, apalagi ini bergantung pada diri saya. Saya punya uang, saya punya kasih Tuhan, saya punya segala-galanya. Saya punya skill-nya, keterampilannya. Dan saya punya kemampuan dari Tuhan yang luar biasa. Itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Permaksud siapa? Musuhmu. Jadi kalau kita bayangkan, kasih Kristus itu begitu hebatnya kuasanya. Bahkan iblis pun itu terbirit-birit. Kalau saya ngomong terkencing-kencing. Melihat kasih Kristus dalam diri kita, itu setan paling takut. Setan paling takut dengan apa? Dengan kematian Kristus. Kasih terakung di kayu salib. Jadi kita harus tahu ini. Jadi satu kekuatan dalam diri kita ini. Jadi kita harus mengesampingkan. Kita harus mengubur. Kita harus mematikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau itu ada, kita bukan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Allah. Serupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kita menjadi serupa dunia. Jadi kalau kita benci-benci. Terus kemudian dengki dengan dengki. Ngerasani dengan ngerasani. Dan semua perkataan kita itu menjatuhkan orang. Kemudian tidak membangun orang. Kasih itu selalu membangun. Tetapi terus merubukan orang. Dan tidak ada satu kebaikan. Wah itu bagi saya itu sesuatu yang jauh daripada kita disebut sebagai orang Kristen. Sebagai contoh. Hubungan keluarga, suami istri. Ibu dengan anak, dengan anak. Atau bapak dengan anak. Kalau kita mengerti perdamaian. Damai Allah, kasih Allah. Damai Kristus. Dan juga hati kita yang harus sabar di hadapan Tuhan. Terus tabah di hadapan Tuhan. Sesudah orang-orang. Atau mungkin suami, istri, atau anak yang memusuh kita. Sesudah kita tidak mungkin membalasnya. Kenapa? Karena manusia baru kita diciptakan bukan untuk membalas. Dan menghasilkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak mungkin. Tapi harusnya kebaikan kita mengalahkan kejahatan. Bukan kita dengan kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Kemudian kita menjadi orang yang menuntut dan akhirnya melakukan dosa karena kebaikan-kebaikan itu. Setelah ini tidak mungkin. Karena sumbernya itu. Kalau sumber ini adalah terang, tidak mungkin menghasilkan gelap. Sumber dari gelap tidak bisa menghasilkan terang. Jadi kalau terang tidak bisa menghasilkan gelap karena terang itu selalu adalah kebaikan, kasih, dan sumbernya. Tapi kalau gelap itu bisa diubahkan kalau terang ini datang. Surah perhatikan ya. Jadi terang ini kalau datang pada kegelapan, akhirnya terangnya itu hilang. Dan yang ada adalah, bukan terangnya, gelapnya itu hilang. Kenapa? Karena terangnya yang menguasai. Terang ini yang mengalahkan. Maka dikatakan, kalahkanlah, kuasailah, tundukkanlah, kenakanlah. Setelah kasih Allah itu. Seluruh perlengkapan kekuatan Allah. Persenjataan Allah. Jadi ini kita melihat satu gambaran yang sangat indah. Bagaimana Yesus mengajarkan, dan dia satu-satunya, manusia yang mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, dan mematikan sangat maut. Setelah tidak ada orang lain. Dan kita diberikan, dianukerakan, kasih yang sudah mengalahkan maut ini. Kasih yang tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan manusia. Itu diberikan pada kita, dan kita dilahirbarukan dengan kasih ini, dan dikuasai oleh kasih ini. Dipenuhi oleh kasih ini. Ucapan kita, pandangan kita, pandangan yang penuh dengan kasih. Ucapan kita, ucapan yang penuh dengan kasih. Telinga kita, telinga yang penuh dengan kasih. Dan seluruh kaki tangan kita, bekerja untuk menyatakan kasih Allah. Wah, kita kalau membayangkan itu semuanya, dan kita lihat di hidup kita sekarang, kenyataan, aduh Tuhan, jauh sekali daripada apa yang kau inginkan. Maka, kita sebagai orang Kristen, selalu diingatkan Tuhan. Manusia lamamu itu, kamu harus ingat-ingat. Kamu harus berani untuk membuang manusia lamamu itu, dan jangan memakai lagi manusia lama itu. Tapi kita terus berjuang. Kenapa terus berjuang? Karena kita sudah dilahir barukan. Kita sudah mendapatkan kekuatan itu. Dari ayat 17, kita dapat mengerti. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan hati yang penuh dengan perdamaian. Kepada siapapun, semua orang. Ini ayat 17 ya. Saudara-saudara ku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri, kamu sendiri ya, menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Hakkulah yang akan menuntut balas. Hakkulah dendam. Nah, perhatikan. Hakkulah dendam. Hakkulah pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka yang telah dekat, akan segera datang. Apa yang telah disediakan bagi mereka, kebinasaan. Wah, saudara ini mengerikan sekali. Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Luar biasa nih Tuhan yang bicara. Jadi cara Tuhan mengatasi sifat daging kita, dan bagaimana kita harus hidup dalam tingkat rohani yang akan dipakai oleh Tuhan, dan menjadi terang, menjadi garam, saudara tidak bisa garam itu akhirnya ditawarkan oleh apa? Dalam diri kita. Bagaimana kok tawar? Garam kok tawar? Karena kebaikan yang Tuhan berikan pada kita, itu ditutup dengan apa? Dicemarkan dengan rasa dengki kita. Dicemarkan dengan keduniawian kita. Manusiawi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Akhirnya garam kita menjadi tawar. Loh kok tawar, Pak? Nah, setelah istilah garam tawar itu, bukan garamnya, kehilangan garamnya. Bukan, tapi kita mencampurkan garam itu dengan air, dan kemudian garam itu tidak berasa lagi, dengan jat-jat lain, dan kemudian garam itu kelihatannya putih, tetapi dirasakan. Kok tidak ada garamnya? Itu artinya garam kehilangan garamnya. Dan petani garam tahu, kalau dia sudah garamnya sudah jadi, kemudian dia harus ambil itu. Tapi kalau dibiarkan ke dalam dunia, kena angin, kena hujan, kena panas, garam itu akhirnya ada tetap di sana, tapi rasa kegaramannya itu hilang. Putihnya ada, tapi diambil, oh ini sudah hilang, sudah tercemar, sudah bercampur dengan dunia ini. Nah, banyak orang Kristen kehilangan garamnya. Kenapa? Karena membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci, maki dengan caci, maki. Sesudah kita kehilangan garam kita. Kita kehilangan terang kita. Dan kita harus belajar. Kita harus belajar apa? Tidak kehilangan garam kita. Kehilangan kasih kita. Kehilangan kebaikan-kebaikan Tuhan. Setelah ada orang bertanya, Pak, kelihatannya mudah menjadi Kristen. Kalau saya pikir mustahil. Memang betul mustahil. Kamu jadi Kristen, itu mustahil. Kalau kamu tidak mendapatkan Kristus dalam hatimu, kamu mustahil. Maka iman Kristen itu yang paling indah adalah percayalah kepada Kristus. Beriman pada dia. Bukan pada dirimu. Bukan pada kecendungan dosamu. Kalau kamu lihat dirimu, saya tidak layak ikut Tuhan Yesus. Ikut dunia saja. Kenapa? Memang hati saya hati dunia. Kebiasaannya kebiasaan dunia. Tidak bisa. Orang jahat dengan saya, saya marah hati saya. Saya ingin dibalas. Saya dunia. Saya tidak bisa ikut Tuhan. Sudah saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Artinya bahwa kamu memang belum dilahir barukan. Kalau kamu sudah dilahir barukan, tidak mungkin kamu berbicara seperti itu. Kenapa? Karena kasih itu mengalahkan segala kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Jadi kalau kita melihat sikap orang yang di sekeliling kita, saudara seiman, keluarga kita, di dalam kebetanda petik, marah, benci, sudah kita tidak boleh membalas itu dengan kebencian, dengan kemarahan. Sebenarnya kita tidak menyatakan akan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Dan buah, bukti dari kita orang diselamatkan adalah kita bisa menerima dosa orang. Dan kita bisa menerima kenapa orang itu berdosa. Kita tahu bahwa kita sudah di dalam dosa seperti itu. Dan kita sudah diangkat, sudah diterbitkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dia kasihi. Nah kita sekarang bagaimana menjadi saksi Tuhan? Setelah kasih yang tidak bisa dikalahkan maut ini, yang tidak membalas ini, dan kita hanya diberikan, kalau orang itu berbaca pada kamu, doakanlah, berkatilah, layanilah, berikan kasih Tuhan, berikanlah makanan waktu dia itu di dalam kelaparan, waktu dia itu di dalam kemiskinan, waktu dia di dalam kehausan. Nah, setelah, engkau berikan kasih Allah. Apalagi kalau itu bergantung padamu. Kalau kamu mampu melakukannya, setelah kita harus berikan itu. Saya berikan contoh ini, secara kehidupan kita sehari-hari. Satu contoh gitu ya. Setelah negara-negara yang sekarang ini konflik perang gitu ya, timur, tengah, perang, dan mereka ribuan orang mengungsi, ratusan ribu orang mengungsi. Sampai sekarang ada sekitar hampir 2 juta lebih, mungkin 3 juta. Orang mengungsi di Padang Belantara karena perang. Iran, Ira, dan semua di sekeliling itu mereka perang. Setelah siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang menjamin mereka? Saudara harus tahu, bahwa yang menjamin mereka adalah negara-negara yang mayoritasnya, yang kita sebut sebagai negara yang banyak kasih Allah. Walaupun negara itu pemimpin-pemimpinnya tentang Tuhan, tetapi orang-orang di dalamnya, orang-orang Kristen di dalamnya, Eropa, Amerika, itu yang membantu mereka. Mereka diberi makan, walaupun mereka musuh kita, mereka pernah ngebom kita, mereka pernah menghancurkan pada peristuan 9-1-1-9-1 itu, 9 September, dan diledakkan, dan bagaimana jahatnya mereka. Toh kita melihat orang seperti ini, itu diberikan kebaikan. Saya beri contoh yang terakhir. Orang yang membunuh orang, kenapa masih dipelihara oleh negara? Coba ini kan nggak masuk akal. Orang seperti ini bunuh saja udah beres. Kenapa diberikan kesempatan masuk penjara, dan di penjara itu, si penjahat ini dipelihara oleh negara, diberi makan, diberi minum. Enak kan? Berbuat jahat masuk penjara, dipelihara oleh negara. Nah itu kebaikan Tuhan. Itu kemurah Tuhan. Jadi negara memberikan kesempatan, tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, dan memberikan kesempatan untuk apa? Bertobatlah kamu. Di penjara itu adalah masa di mana kemurahan negara, kemurahan bangsa ini untuk apa? Menunggu kamu bertobat. Tetapi orang di penjara kebanyakan pada dendam semuanya. Dan dia harus bisa mengalahkan itu. Oke, kita lanjutkan ini ya. Jadi kita tidak boleh menaklukkan jadi hati kita ini yang terluka, yang sakit, yang ada kebencian, ada kedenggian, sifat-sifat daging kita itu, wah itu akan terus disuburkan, dan dipancing oleh setan untuk kamu keluar, supaya garammu mati, supaya garammu itu tawar, terangmu gelap. Nah iblis itu paling pinter, paling ahli untuk apa? Pancing-pancing kita. Wah dipancing-pancing, nah kena kamu. Marah lah kamu. Nah, kena ini. Kenapa sih terjadi perceraian? Karena kita ini emosi. Coba kamu tidak menuntut balas, kamu berdoa, dan kamu nyatakan kasih Tuhan. Saya percaya. Dan ini kekuatan dalam keluarga kita. Sesudah dengar baik-baik. Yang bisa mengalahkan dosa, yang bisa mengalahkan anak terhilang, sesudah dengar. Yang bisa mengalahkan anak terhilang itu apa? Sesudah, kebaikan kasih Allah. Anak terhilang itu, waktu terpuruk, dia hanya ingat satu sebenarnya. Kebaikan papanya. Dia di dalam dosa berpungur, berkanjang dalam dosa, dalam lumpur, dia terus menikmati dosanya. Dan waktu terpuruk, hancur semuanya, dunia tidak mau menolong dia. Siapa yang menolong dia? Kebaikan papanya. Kasih papanya. Dia teringat. Wah, dia menangis Tuhan. Betapa saya bodohnya. Betapa saya bebangnya, saya bisa meninggalkan papa saya. Dan saya hidup seperti ini. Dan dia berjanji. Pokoknya saya ingin, jadi budaknya papa saya pun saya mau. Sebenarnya posisi ini loh, posisi orang berdosa. Kita di hadapan Tuhan kita, waktu kita dalam dosa kita, kita ingat betapa hebatnya kemurahan Tuhan. Dan kita berkata, udahlah Tuhan, nggak perlu jadi anakmu, nggak apa-apa. Aku jadi budakmu pun mau. Nah, ini iman Kristen yang sejati. Dan kita diajar apa? Kamu anak Allah. Kamu memiliki kuasa berkat-berkat Allah. Kamu anak raja. Sebenarnya siapa bilang? Kita memiliki itu, dan kita lupa terhadap siapa diri kita dalam dosa. Sebenarnya kita adalah anak-anak kebinasaan. Posisi kita adalah anak kebinasaan. Tapi karena kebaikan Bapak, bukan karena kebinasaan kita. Dan kita mendapatkan kembali. Dan kita datang pada Tuhan. Karena Bapak itu berjanji, kamu adalah anakku. Dan waktu dia pulang, disambut oleh Bapaknya, dan diletakkan bukan menjadi budak, bukan menjadi hamba, bukan menjadi seorang yang kedudukan yang paling bawah. Tapi dikembalikan oleh Bapaknya. Kamu anak saya. Tapi jiwa kita di dalam dosa, aku ini budak. Jadi budak, anak-anak budak, itu di dalam diri kita. Kita orang berdosa, sangat berdosa, dan kita adalah anak Allah yang Maha Kudus, Maha Kudus, Maha Kasi. Itu di dalam diri kita. Dan itu sampai ke surga pun, status kita, masa lalu kita, nggak dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Karena dengan posisi kita, yang di dalam dosa itu, status kita seperti itu, kita selalu bisa melihat kebaikan Tuhan, dan kita bisa takjub, kita bisa memuji Tuhan, karena di mana posisi kita? Oh Tuhan, luar biasa. Jadi kalau ada satu orang ditolong dalam keterburukan, dan dia teringat, dan apa yang dia teringat? Aduh, saya teringat ini. Orang ini baik sekali dengan saya. Di dalam kondisi ini saya itu ditolong oleh dia. Dan dia ingat, apalagi ini Tuhan. Ini satu pengertian yang sangat baik sekali. Oke, kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, dan kita baca. Kita baca saja. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6, ayat 27. Ini dari Tuhan sendiri. Dengan tema apa? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Perhatikan ayat 27. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku, yang mendengarkan pengajaranku, aku berkata, Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik. Nah, kasih. Berbuat baik. Nah, kan tadi saya katakan. Kebaikan. Yang mengalahkan kejahatan apa kebaikan? Nah, kebaikan ini dari mana? Kebaikan ini tumbuh, timbul, dan kemudian muncul dari mana? Seterusnya dikatakan, Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik. Kasih inilah yang membuat kita bisa berbuat baik. Kasih inilah yang membuat kita bisa mengampuni. Kasih ini yang membuat kita bisa menerti orang, sabar terhadap orang itu. Dan kasih inilah yang menempatkan murkala, ada seperti bara di atas kepala dia. Jadi perbuatan kasih saya, kemurahan saya, pengampunan saya, setelah itu dari satu sisi, itu akan membuka hatinya. Dari sisi yang lain, itu seperti bara api yang akan membinasakan dia. Ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat, wah kalau saya berbuat kasih baik. Kalau ditolak kasih kita, injil kalau ditolak, maka rasul-rasul diminta oleh Tuhan mengambil sandal mereka, dan kemudian suruh menempukan. Tiga kali saja. Untuk apa? Bara itu akhirnya dicurahkan oleh Tuhan. Api dari kemarahan Tuhan itu akhirnya dicurahkan oleh Tuhan, dan dihempaskan mereka, dan mereka dihancurkan, dibinasakan. Jadi jangan sampai kita yang memberikan kasih itu, kita kehilangan kasih kita. Kita kehilangan kemurahan Tuhan. Sudah itu mustahil. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita kehilangan ini. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita dilahir barukan oleh Rauh Kudus. Kita diberikan kekuatan oleh Rauh Kudus. Ayat 28. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihlah musuhmu tadi. Ayat 28. Mintalah. Jadi kita memohon pada Tuhan. Kita meminta pada Tuhan. Berkat bagi orang yang menguntuk kamu. Supaya dia tahu kasih Tuhan. Dia tahu Tuhan itu masih menunggu dia. Berdoalah. Jadi mintalah. Jadi ada tiga ya. Perhatikannya. Kasihlah. Berbuatlah. Mintalah. Dan yang keempat apa? Berdoalah. Berharaplah pada Tuhan. Supaya orang itu hatinya diubahkan oleh Tuhan. Berdoalah bagi orang yang mencaci mati kamu. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubamu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Biarlah. Sorry. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali. Mengundat-undat. Mengundat-undat. Meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu gendaki, supaya orang perbuat padamu, perbuatnya juga demikian kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat tinggal. Ayat 32. Dan jika kamu mengasih orang yang mengasih kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdoasa pun mengasih juga orang-orang yang mengasih mereka. Nah, disinilah iman Kristen, itu bukan perbuatan kasih yang umum. Bukan perbuatan kasih suami istri. Ah, suami istri di baik ya. Dia bisa mengasih. Bukan. Tapi waktu mereka marah, waktu mereka benci, waktu mereka menalak istrinya, nah disitu kita tahu, dia adalah orang yang tidak memiliki kasih Allah. Agama-agama itu mengizinkan dan memberikan, bahkan mengajurkan perceraian-perceraian yang cuma berpihak pada laki-lakinya, berpihak pada satu pihak, dan mencerahkan istrinya. Sesudah perhatikan, itu menunjukkan apa? Satu kejahatan ada dalam hati mereka. Mereka dikuas kejahatan, dan mereka waktu benci, istrinya, nggak benar, kamu tak talak, kamu tak cerai. Sudah. Sudah, sedangkan suami orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak diberikan satu kemampuan dalam hidup barunya. Kasih Allah itu tidak membalas kejahatan-kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan doa, dengan meminta pada Tuhan, dan memberkati mereka, dan melayani mereka, dan mengalahkan mereka. Wah, luar biasa ini. Kekuatan dari mana kita bisa lakukan itu? Nah, baru kita tahu nanti akarnya, kebaikan-kebaikan manusia secara agama, itu akarnya adalah kejahatan. Jadi, coba kita lihat, orang begitu saleh, orang begitu baik, orang begitu luar biasa, melayani masyarakat. Sudah, akarnya itu, kalau kita tilik, mereka dikuasai di dalam kejahatan mereka. Kenapa? Begitu mereka mendapatkan caci, maki mendapatkan kebencian, mereka harus marah, tak cerai kamu, aku bunuh kamu, aku buang kamu. Sudah, ini adalah orang yang tidak mengerti kasih Allah. Dan kita belum tanda petik di lahir barukan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, cacing mati dengan cacing mati, itu arti apa? Kita dikuasai oleh manusia lama kita. Kita dikuasai oleh kebencian, bukan kasih. Kita dikuasai dengan kekhawatiran, bukan kasih. Kita dikuasai dengan kegelisan, sudah bukan kasih. Kasih, dikatakan, tidak pernah mengalami ketakutan. Setelah kita baca beberapa ayat ini. Oke, kita lihat. Sebagai penutup ini hari ini. 1 Yohanes 4, ayat 8. Kita baca. 1 Yohanes 4, ayat 8. Demikian punya firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dia tidak percaya Allah. Dia tidak mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. sebab Allah adalah kasih. Wah, luar biasa ini. 2 Timotius, pasal 1, ayat 7. Sebab Allah memberikan kita, memberikan kepada kita, bukan roh. Ini bukan ketakutan biasa ini. Roh. Berkaitan dengan jiwa kita, roh kita. Bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan Allah. Kekuatan yang luar biasa ini. Yaitu apa? Kekuatan kasih dan ketertiban. Wah, saudara. Jadi kita ini mendapatkan satu kekuatan, satu jaminan segala kuasa, dari semua kuasa yang ada, di surga, di bumi, dan di bawah bumi, segala kuasa. Sudah aku pegang. Dan kamu aku utus dengan kuasa ini. Kekuatan ini. Jadi jelas sekali. Jadi janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku, seorang hukuman. Seorang hukuman karena dia. Melainkan itu, ku telah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau orang tetap kita kasih, tetap diam musuh kita, membuat kita menderita. Wah, kamu menderita bersama dengan Kristus. Kamu mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kamu bisa pikul, salib. Itu adalah kasih karunia. Dan itu suka cita yang luar biasa. Loh, Pak menderita di musuh orang kok suka cita? Karena kamu menderita apa yang diderita oleh Kristus. Kamu mengalami karena orang-orang itu membenci Kristus. Dan mereka akan mendapatkan kasih Kristus. Dan itu semua bergantung kepada Tuhan. Jadi kita jangan membalas sebelum waktunya. Itu waktu Tuhan. Dan inilah satu hati yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca. 1 Petrus. 1 Petrus, pasal 4, ayat 8. Demikian menyuruh yang sama Tuhan. Tetapi yang terutama, segala sesuatu itu, Rasul Petrus yang mengalami apa yang dia rasakan, bagaimana dia mengkhianati Tuhan, dia menyangkali Tuhan, dia raku-raku dengan Tuhan, dan banyak sekali. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab, nah, sebenarnya ini perkataan pentingnya, diingat-ingat ya, diapal. 1 Petrus, pasal 4, ayat 8. Dikatakan apa? Kasih. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Arti banyak dosa itu segala dosa. Segala dosa. Kecuali satu. Menghujat Allah. Itu beda sekali. Dan segala dosa. Jadi kesalahan apapun, suamimu, istrimu, anakmu. Kita harus mengalahkan semua itu dengan apa? Dengan kasih Allah. Nah, apa? Kasih Allah itu? Jangan membalas. Cacimaki dengan cacimak. Kejahatan dengan kejahatan. Tapi doakanlah, mintalah berkat, dan kasihilah orang itu. Seorang pengabar Injil, seorang penginjil yang ber-PI. Kalau dia tidak mengalami kasih ini yang mengubahkan hidupnya, dia ber-PI pada orang. Dan dia tidak akan mampu mengajar orang itu memiliki hati Kristus. Dan mengapa banyak pengijilan yang ada di dunia ini dengan teori apapun, dengan cara apapun, dengan berpraktek, dengan banyak sekali metode-metode itu. Sesudah harus tahu. Sesudah itu semuanya, kalau tidak memiliki kasih Kristus yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, kita semuanya menjadi pengijil yang tidak akan menghasilkan orang percaya datang pada Tuhan. Kenapa? Kita mencetak orang-orang yang datang ke gereja penuh dengan kebencian, yang hidupnya cuma cacimaki orang. Baik itu dirapat majelis, cacimaki orang. Saya pernah dan seringkali, saya kalau dalam rapat-rapat majelis pertemuan-pertemuan gerejawi organisasi, sesudahnya kalau sudah mulai marah, mulai seperti itu, kebrak meja, tujuh orang marah-marah. Aduh, saya melihat ini sudah bukan lagi Kristus hadir di tengah-tengah kita, tapi setan hadir di tengah-tengah kita, menguasa kita. Kebencian, kemarahan. Sesudahnya kita tidak tunduk, kita tidak doa. Kita tidak mau menyerahkannya. Bagaimana? Apa yang diminta oleh Tuhan? Kita bersama-sama. Saya pernah mendapatkan satu pelayanan besar dengan pendeta Kalepton. Ada masalah yang besar, jemaatnya. Dan begitu besarnya, akan dipenjara. Sesudahnya, apa yang dilakukan oleh Pak Kalepton? Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tidak lebih baik dari orang itu. Kita bahkan lebih jahat dari orang itu. Karena kita merasa, oh kamu gini, saya enggak. Kamu jahat sekali. Kamu seperti Matius Pemungut Cuka itu ya. Kalau kita lihat kan jahat sekali. Dan doa orang kaya dengan orang yang miskin gitu ya. Atau imam dengan orang yang berdosa itu. Oh imamnya begitu gaya seperti itu. Tidak seperti dia orang berdosa. Sudah kita lebih jahat, kita ular-ular beludang. Dia mengatakan, mari kita doa. Kita berdoa bersama-sama. Lima menit kita berdoa. Terus setelah itu, dia berdiri, dia masuk kamarnya. Dan dia berdoa secara khusus. Berdoa sendiri. Dia dapat tonda. Dia menangis di sana. Kenapa? Karena dosa jemaatnya. Dosa orang ini kok enggak mau ngerti. Sudah dikasih, sudah enggak ngerti. Tuhan. Seperti Musa Tuhan. Tuhan ingat. Engkau tahu. Bebalnya. Tegar tempuhnya bangsa ini Tuhan. Kalahku hanya berharap Tuhan. Hatimu belah kasihanmu. Saya seringkali berdoa juga sama. Dengan jemaat GPRI juga sama. Supaya mereka memiliki hati Tuhan. Tidak di dalam kemalasan. Tidak di dalam arus dengan dunia ini. Kalau sudah mereka lupa Tuhan. Sudah itu satu hati saya sebagai gembala. Itu terluka sekali. Banyak orang enggak tahu. Waduh. Oh, Pak Akung saya lihat saja ya. Oh, jiwa saya kadang-kadang sakit. Kenapa? Melihat jemaat yang tidak doyan lagi firman Tuhan. Yang tidak doyan lagi dengan perkumpulan-perkumpulan persekutuan-persekutuan. Oh, itu sakit. Sakitnya luar biasa. Saya terus berdoa Tuhan. Berikan hatimu. Mereka sudah mengerti firman Tuhan. Mereka sudah mendapatkan. Mereka tahu Tuhan. Tapi mereka diikat dengan kekuatan dunia ini. Kita tidak bisa mencacimaki mereka. Kita tidak diberhak untuk menghakimi mereka. Tidak ada haknya kita. Kita diberikan hak apa? Mengasih, berdoalah, mintalah pada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Yang terakhir ini. Saya bacakan dari ayat 8. Temanya apa? 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Kasih dan damai. Siapa ini yang mengatakan rasu Petrus? Oke, kita baca selalu. Kita masuk dalam 2 ayat ini. 1 Petrus pasal 3, 8, dan 9. Dan akhirnya, kesimpulannya ini ya. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan. Mengasih saudara-saudara penyayang dan ren hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu saling memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan.